Ratu Elizabeth tutup usia pada Kamis 8 September 2022 di Kastil Balmoral, Skotlandia pada usia 96 tahun. Dia telah memimpin selama lebih dari 70 tahun dan merupakan pemimpin terlama Kerajaan Inggris. Berikut adalah peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya seperti dikutip dari The Associated Press, Awan Duka Menyelimuti Inggris. Ratu Elizabeth II, sang pengguasa takta Kerajaan Inggris meninggal dunia pada Jumat 9 September 2022 di Kastil Balmoral, Skotlandia. Ratu yang telah bertakta selama 70 tahun mengembuskan nafas terakhirnya dalam usia 96 tahun. Selama hidupnya, berbagai tugas kenegaran dijalani Ratu Elizabeth II bersama mendiang Pangeran Kilip. Ratu menerima tamu kehormatan dari berbagai negara, tak terkecuali dari Indonesia. Potret lawas menunjukkan Pangeran Kilip dan Ratu Elizabeth II menerima kunjungan Presiden II R.I. Soeharto di Istana Buckingham pada 1979. Turut serta bersama Pak Harto, Ibu Negara Siti Hartina alias Tien Soeharto. Pak Harto Ibu Tian bertemu dengan Ratu Elizabeth II, Pangeran Kilip di Istana Buckingham. London 1979 Bunyi keterangan foto yang diunggah akun Instagram Cendana.archives dikutip. Jumat 9 September 2022 Kantor berita antara sebagaimana disadur laman Soeharto menyatakan, Presiden dan L.B.U. Tian Soeharto tiba pukul 11.25 GMT atau 18.25 waktu Indonesia Barat di Bandara Gatwick, London. 13 November 1979 Mereka disambut Putri Alexandra yang mewakili Ratu Elizabeth. Begitu pesawat B707 yang membawa kepala negara berhenti. Dubes RI di London. Valeh Basarah dan istri menaiki tangga pesawat untuk menyampaikan ucapan selamat datang. Dari Gatwick, rombongan menaiki kereta api kerajaan menuju Vitoria. Tiba di stasiun kereta Vitoria. Pak Harto yang mengenakan pakaian warna gelap dan peci disambut Ratu Elizabeth II yang mengenakan mantel hijau tua dengan kaos tangan hitam. Sementara itu, Pangeran Pilip menyalami Ibu Tien Soeharto. Sebelumnya, Istana Buckingham mengumumkan bahwa Ratu Elizabeth II berada dalam pengawasan medis karena para dokter khawatir akan kesehatan yang mulia. Kabar itu muncul ketika anggota keluarga kerajaan Inggris melakukan perjalanan bersama Ratu berusia 96 tahun itu di Skotlandia. Terima kasih telah menonton!